Oke, welcome back to kreasi kita channel Balik lagi dengan channel kreasi kita Yang membahas tentang jaringan komputer Ini ada 3 paket yang sudah kita pesan Yang mana 3 paket ini bisa kita rakit menjadi sebuah jaringan Yang akan menggunakan metode PBBOI Nah, apa saja ini kelengkapannya Simak terus video ini jangan di skip Mantap Oke, paket yang pertama Ini ada converter Yang kita beli dari jondik langsung saja kita buka Oke, ini paket yang pertama Yaitu converter fiber optik dari Netlink Yang kedua, ini routernya Kita beli second dari 99 host of Net Langsung kita buka Yang ketiga Kita beli kabel fibernya Langsung kita buka Oke, dan ini dia 3 paketnya Sudah kita unboxing ya teman-teman Yang pertama yaitu fiber optik converter device Dari Netlink Langsung kita buka Untung masanya itu baru kita bahas ya Sudah seperti biasanya Langsung kita buka saja paket yang ada di dalam Ini ada adapternya di dalam Masing-masing adapternya memiliki output Yaitu 5V 2A atau 10W Kemudian ini adalah Konverternya HTB300 HTB300 Kemudian Ini kabel fiber optiknya Terangnya ini ya Jadi Ini sudah menggunakan 3 sling Dan panjangnya 50 meter Kemudian yang ketiga Ini adalah Routernya Sebagai pemancar Wifi-nya Saya beli dari Totolink ya Dengan harga 110an 110 Second Kita buka Dalamnya Seperti ini Oke Kita dapat adapter Original juga Adapternya Memiliki output 9V 0,5A Sama Kemudian ini produknya Yang satunya Oke Yang pertama kita tes dulu Untuk Converternya Apakah berfungsi Dengan baik Atau tidak Ini Nyalanya Dan adapter kedua Kita juga coba Ini juga Nyala posisinya Copey agak sedikit Anjit-anjit Getak Mungkin tidak terpaut Dengan baik Sekarang kita coba Yang Routernya Apakah semuanya nyala Baik Yang berikutnya Setelah kita coba Tes semua Nyala semua Dan Berfungsi dengan baik Sekarang kita coba Setting ya Setting Yaitu Router Totolink N355RT Dengan HTP 3100 Ada 2 unit Kemudian ditambah dengan Kabel Vibernya Nah ini cari Bagaimana caranya Untuk merakit Sebenarnya Sangat simpel Sekali Jadi Kalau kita lihat Dengan kabel Yang panjang ini Ini 50 meter Jadi tidak ada Pengaruh sama sekali Karena memang Kabel Viber ini Sudah didesain Minim sekali Untuk Yang mana Converator ini Yang akan Mengubah dari Lan RJ45 Seperti ini Menjadi Satu core Yang kita sebut Dengan Viber Optik ini Nah Untuk merangkainya Seperti apa Langsung aja Kita praktekan ya Bisa lebih mudah Yang pertama Ini HTP 3100 Ini masing-masing Punya Sisi yang berbeda Contoh Disini ya Jadi disini Yang kita beli adalah HTP Seri A dan B Jadi wajib Buat kalian Yang ingin Menggunakan Kabel Viber Optik Pada Converternya itu Yang Sisi Satunya Menggunakan Versi A Yang Sisi satunya Harus Menggunakan Versi B Kayak gitu Boleh Dipolak-balik Asalkan yang penting Jangan sama-sama A Kalau A semua B semua itu Tidak bisa connect Begitu Kemudian Disini kita lihat Untuk portnya Nah Ini ada port Lannya Nah Kalian bisa mengambil Salah satu Di antara ini Misal Yang B Atau yang A Ini akan kita Gainakan sebagai Sumber internet Kemudian Dikonversi Melalui TX ini Kemudian Dikirim ke TX yang penerima B Dan Lannya Yang ini adalah Diberikan ke router Kita langsung Praktikan Misalnya Yang pada Sisi A Ini sebagai Pengirim Yang Sisi B Sebagai Penerima Maka Kalau penerima B nya Seperti ini Nah Ini kita hubungkan Ke Router yang Sebelah sini Ke One Kayak gini Oke Nah Ini sudah Menyala Nah Ketika sudah Dihubungkan Maka Lampu indikator Juga akan Menyala Seperti ini Pada bagian Ting Ting Nah Kemudian Yang sebelah sini Juga sama Ini juga Dihubungkan ke internet Ke sumber internetnya Dari sini Dari LAN Yang Ini Sebelah Cuma Ini hanya Uji coba Saja Tidak Kita hubungkan Betul Nah Ini Kita hubungkan Ke internet Terus Nah Dari dua Alat ini Bisa kita Pisah Dengan jarak Sejauh Sampai 25 Kilometer Menggunakan Kabel Viber Ini Jadi Ujungnya Sudah Menggunakan Seperti ini Nah Agar Lebih Gampang Saya Ambil Sample Pakai Yang Sudah Kayak Gini Yang Lebih Kecil Jadi Lebih Gampang Bukanya Coba kita Konekkan Kabelnya Ini Kabel Viber Yang Tidak Ada Sling Kemudian Untuk Memasangnya Kita Lepas Saja Seperti Ini Kemudian Pada Ujung Kabel Konekter Kabel Viber Kita Lepas Kemudian Kita Masukkan Ke Ujung TX Sampai Ada Bunyi Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Yang Ujung Sebelah Sini Ini Buka Panjang Sangat Panjang Sekali Tapi Ini Hanya Sampel Saja Dikapan Masukkan Pada Ujung TX Yang Sebelah Sini Sampai Terdengar Bunyi Seperti Ini Nah Ketika Sudah Dihubungkan Maka Lampu Indikator Seperti Ini Akan Menyala Kalau Ini Karena Memang Sebelah Kabel Internya Tidak Sampungkan Maka Yang Menyala Hanya Bagian Efek Dan Power Saja Gimana Gampang Untuk Menyambungkan Ini Selamat Mencoba Abа Bet Hanyo Sebelah